Mudah-mudahan ini bisa jadi kemajuan terus dan jembatan aku supaya terus. Berkarya ada di industri ini, lanjutnya. Selain itu, Lesti pun mengakui bahwa penghargaan yang diperolehnya kali ini terasa begitu emosional baginya. Hal itu dikarenakan Lesti yang sungguh tak menduga bahwa hingga kini, masih banyak yang menunggu dan mendukung setiap karyanya. Ia ini tahun keberapa yang masih begitu banyak yang mensupport dari keluarga besar, doa-doa dari Leslar Lovers dan keluarga besar, anak dan suami. Dukungan dan doa mereka sangat luar biasa sampai Dede bisa berdiri di panggung besar ini dan masih diberikan kepercayaan dan apresiasi yang bergensi ini, papar Lesti sambil menahan tangisnya. Masih merasa tidak percaya tapi Masya Allah ini anugerah makasih berkali-kali ke Allah masih kasih Lesti kesehatan dan kesuksesan, tutupnya. Selain itu pedangdut Lesti Kejora belum lama merilis single Recikle bertajuk Bukan Cinta Biasa, milik pedangdut Siti Nurhaliza. Single Recikle yang dinyanyikan Lesti Kejora pun banyak didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya sang penggemar, sehingga membuat lagu itu viral. Lesti Kejora menyampaikan bahwa proses awalnya adalah ia sendiri yang ingin merecikle lagu Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza. Lesti juga menilai bahwa menjadi pemenang penghargaan adalah suatu tanggung jawab besar baginya. Suka terharu ya kalau ngomongin ini, ya intinya ini menjadi motivasi terus untuk bisa dan ada terus di industri musik dangdut, khususnya bisa terus berkarya dan bisa selalu konsisten untuk memberikan karya terbaik untuk para pecinta musik dangdut, ujarnya. Anugerah ya ini Masya Allah, anugerah dan ujian juga, berdoa selalu. Mudah-mudahan ini bisa jadi kemajuan terus dan jembatan aku supaya terus. Berkarya ada di industri ini, lanjutnya. Selain itu, Lesti pun mengakui bahwa penghargaan yang diperolehnya kali ini terasa begitu emosional baginya. Hal itu dikarenakan Lesti yang sungguh tak menduga bahwa hingga kini, masih banyak yang menunggu dan mendukung setiap karyanya. Ia ini tahun keberapa yang masih begitu banyak yang mensupport dari keluarga besar, doa-doa dari Leslar Lovers dan keluarga besar, anak dan suami. Dukungan dan doa mereka sangat luar biasa sampai dede bisa berdiri di panggung besar ini dan masih diberikan kepercayaan dan apresiasi yang bergensi ini, papar Lesti sambil menahan tangisnya. Masih merasa tidak percaya tapi Masya Allah ini anugerah makasih berkali-kali ke Allah masih kasih Lesti kesehatan dan kesuksesan, tutupnya, selain itu pedangdut Lesti Kejora belum lama merilis single Recikle bertajuk Bukan Cinta Biasa, milik pedangdut Siti Nurhaliza. Single Recikle yang dinyanyikan Lesti Kejora pun banyak didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya sang penggemar, sehingga membuat lagu itu viral. Lesti Kejora menyampaikan bahwa proses awalnya adalah ia sendiri yang ingin merecikle lagu Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza. Terima kasih telah menonton!